Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memastikan pembangunan dan pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional yang ada di Jateng terus berjalan. Total ada 37 PSN dan 18 PSN dalam perpres 079 tahun 2019 di Jateng dengan nilai investasi mencapai 258 triliun rupiah. Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi pembahasan PSN di Jateng. Yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI pada Senin, 17 Juli 2023. Ganjar menyebutkan, beberapa proyek pengerjaan sedang berjalan dan akan diselesaikan sesuai dengan target penyelesaian, yakni pada semester pertama tahun 2024. Dan juga ke semacam ganti untung yang biasanya diterapkan. Jadi hari ini sudah berproses Pak Menteri, mudah-mudahan siang nanti kami sudah mendapatkan informasi dan selanjutnya progresnya akan segera kita laporkan. Yang memang belum tuntas, daerah biasanya sudah mendapatkan dua tugas. Satu terkait dengan perizinan seperti penbok, yang kedua biasanya ekskusi. Dan ini lebih banyak pada persoalan-persoalan lahan. Jadi beberapa ruas yang tadi tol belum selesai, semua sudah on-going. Beberapa bentuknya yang belum selesai on-going. Dan ada satu yang jalan tol menghubungkan antara Jawa Barat sampai Jawa Tengah di Cilacap dan yang akan dilakukan review terkait dengan target penyelesaian. Namun demikian banyak sekali dari BSM yang ada di Jawa Tengah. Masih membutuhkan percepatan antara di kawasan industri. Dan tadi Pak Menteri, saya sampaikan ada dua kawasan industri yang sekarang berkembang cukup besar. Ketua kawasan industri kendal, masih butuh support. Maka kemudian perhubungan tadi akan segera mengkaji agar supportnya segera jadi. Yang kedua, CETI yang ada di kawasan industri Batang, agar ini bisa dibangun parara sehingga nanti industri tumbuh. Dan keluar masuk melalui CETI ini bisa jauh lebih cepat. Di samping tentu suplegas dengan harga yang pernah menjadi komitmen bersama. Sehingga fighting yang sekarang sudah dilakukan antara Cirebon Semarang atau program CISEM ini mudah-mudahan nanti bisa dipercepatkan. Nah ini yang menjadi maknik bagaimana investasi masuk dengan cukup besar ke Jawa Tengah. Tentu saja pemerintah provinsi Jawa Tengah sangat mendukung program BSM ini. Saya menyampaikan terima kasih sama Pak Presiden, Pak Menko dan seluruh kementerian yang mengeksusi dengan baik. Pagi ini untuk Pol Semarang Demak lagi ada sosialisasi. Karena beberapa lahan yang ada di sana masuk kategori tanah musnah. Dan sekarang lagi kita sosialisasikan. Sehingga cara ganti rugi atau sebutan sekarang ganti untung itu betul-betul masyarakat bisa terlindungi. Untuk yang ada di kawasan antara Kota Semarang dengan Demak. Dan sekaligus kita mencoba mengintegrasikan seperti tadi Pak Menteri sampaikan. Ini semacam tanggul atau siwol yang secara bagian-perbagian mulai kita selesaikan. Jadi kalau tol ini jadi Semarang Demak itu akan menjadi satu tanggul yang cukup panjang relatif begitu ya. Dan di sisi dalam atau yang berada pada kawasan daratan yang kemarin air itu besok akan kering. Besok akan kering. Sementara sebelumnya kita sudah membuat tapi belum sebesar ini yang ada di Pekalongan. Maka kalau ini bisa dijadikan satu modelnya Pak Menteri. Yang di Pekalongan bisa selesai. Ada sedikit di Begal sama Batang ada sedikit yang ada di Brebes. Maka seluruh Pantura di beberapa bagian itu akan bisa diselesaikan dengan model ini. Dan tentu saja kita berharap nantinya kunjungan akan bisa memastikan Pak terhadap investor juga makin yakin. Kalau kita mengerjakan itu dengan serius dan mudah-mudahan. Karena di era pemerintahan Pak Jokowi nanti selesai 2024. Pembelian pekerjaan ini kuntas. Termasuk dari PR-PR yang kita selesaikan. Teman-teman media cetak yang saya banggakan. Hari ini saya bersama Pak Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar Pranowo. Baru membahas kemajuan proyek strategis nasional di Jawa Tengah. Bersama dengan Menteri PUPERA, Menteri Perindustrian, WAMEN ATR. Yang mewakili Menteri Bapenas, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan. Dan di Jawa Tengah ada 37 proyek strategis nasional. Dan ada 18 dalam Pempres 79-2019. Investasinya sebesar Rp258,76 triliun. Dan menyerap tenaga kerja sebesar 66.000 orang secara langsung. Dan PSN yang telah beroperasi antara lain. Jalan Tol Transjawa, PLT Nung Blatang, Waduk Cicaban, Bendungan Randu Gunting. Kemudian pengembangan Pelabuhan Cilacat, Bandara Dipurbalingga. Double Track, Kereta Api Jawa Selatan, Bendungan Pidekso, Bandara Ngoram. Sementara PSN yang beroperasi sebagian adalah contohnya Semarang Demak. Itu adalah Sayung Kedemak. Kemudian sektor PSN tenang terbangun 340 km khusus untuk jalan atau Rp58 triliun. Nah tantangan ke depan tentu sejak awal abrasi pantura, rok tahunan, banjir hulu, dan BPDB Jawa Tengah mencatat ketinggian rok itu hampir 200 cm. Nah oleh karena itu salah satu PSN menjadi penting yang tadi dibahas secara khusus yaitu Tol Semarang Demak yang berfungsi sebagai tanggul di pantai laut. Jadi selain sebagai jalan tol itu menjadi tanggul dan ini menjadi model di mana model ini bisa dilanjutkan tidak hanya di Semarang tetapi itu bisa ditarik bahkan sampai di pantai utara Jawa dan Mbak Penas telah melakukan studi yang sering disebut sebagai Giant Sea Wall. Mungkin kita bisa membangun bendung itu kalau itu bisa terbangun. Ini tentu proyek ke depan, karena sekarang kita selesaikan Semarang Demak. Proyek ke depan itu bisa dilanjutkan dan kalau kita bisa mencontoh itu bisa seperti di Amsterdam kita bisa membangun Giant Sea Wall yang lebih baik. Nah juga kami bahas mengenai kawasan ekonomi kendal, kawasan batang, dan juga berbagai kawasan ekonomi khusus yang tentu akan terus dibahas dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dan tadi kami dalam rapat juga diminta untuk melakukan keuntungan lapangan bersama Pak Gubernur ya mungkin dalam minggu ke depan. Terima kasih telah menonton!